hai hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ini hari pertama anak melihat anak-anak kelas 7 ya walaupun antum sekalian tidak melihat anak karena di Zoom kali ini di ruangan ini tidak ada kamera webcamnya kalau di ruangan-ruangan yang lain ada ya di sini kebetulan tidak ada ya sebelumnya sebelumnya kameranya yang belum diaktifkan diaktifkan ya Hai anak juga pengen ngelihat wajah-wajah baru gitu ya Hai taib in Alhamdulillah Nahmaduhu wa Nasta'inuhu wa Na'udzubillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan dengan nikmat iman kita dipertemukan dalam wadah yang sama yakni Islam dan juga dengan nikmat nikmat kesehatan kita masih bisa mengikuti pembelajaran ini pembelajaran daring dengan baik nah itu tentunya adalah nikmat-nikmat yang kita sadari nikmat kita masih bisa diberi makan nikmat kita bisa minum dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita sadari maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya dan untuk nikmat-nikmat yang kita tidak sadari juga kita harus mensyukuri nikmat tersebut bagaimana cara mensyukuri nikmat tersebut tentunya dengan meningkatkan keimanan dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh kita melakukan larangan-larangannya Allah dan yang paling utama kita melaksanakan perintah-perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan mudah-mudahan kita berada di dalam manhad sunnah manhad salaf sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW baik di pembelajaran kita hari ini masih melanjutkan pembelajaran yang lalu yaitu tentang teks hasil observasi laporan hasil observasi ya LHO jadi laporan hasil observasi itu sering disingkat dengan LHO boleh disingkat saya? boleh asalkan singkatannya tepat kalau dalam bahasa Indonesia singkatan itu artinya akronim bahasa lainnya akronim bahasa yang sering kita gunakan singkatan nah pembelajaran LHO ini sebelumnya kita telah sampai dimana ke struktur ya struktur dari teks laporan hasil observasi apa-apa saja struktur dari laporan hasil observasi ada yang bisa jawab struktur dari laporan hasil observasi apa saja ada tiga TERBORAN strukturnya pas saja code bilik bukan strukturnya ada tiga torment Bukan Struktur Itu prosedur Itu prosedur Apa belum dibahas? Minggu lalu Ini halaman 139 Ya Anak-anak sekalian punya buku ya Ada buku kan? Alhamdulillah Nah bagi yang tidak ada bukunya Nanti setelah pembelajaran Bisa di download di internet Di bukupaket.com Di bukupaket.com itu ada bukunya Tinggal dicari saja Buku Bahasa Indonesia Kelas 7 K13 Edisi Repisi 2018 Begitu MB masih MB Masih MB ya Kelas 7 itu cuma 25 MB 25 MB Hanya 25 MB Carinya buku Bahasa Indonesia Kelas 7 Tujuhnya bisa Romawi Bisa juga tidak Romawi ya Buku Bahasa Indonesia Kelas 7 Ya K13 Edisi Repisi 2018 Terus nanti di belakangnya dikasih sisipan Bukupaket.com Jadi biar kita langsung diarahkan ke buku.paket.com Langsung tinggal download Buku Bahasa Indonesia Siswa Ya Buku Bahasa Indonesia Siswa Jangan buku Bahasa Indonesia Guru ya Buku Bahasa Indonesia Siswa Jadi Di dalam buku itu Lengkap sama seperti buku cetaknya Itu bagi yang Belum punya Belum dapat buku ya Ya itu untuk membantu nanti Anak-anak sekalian Kalau Ujian Belajarnya disitu Ya Untuk tambahan-tambahan Pengetahuan Selain pembelajaran kita secara langsung ini Begitu Kalau kalian Belum ada buku paketnya Nah Struktur dari teks LHO itu Ada tiga Yang pertama Definisi umum Nah ini ya Definisi umum Atau gambaran umum Pernyataan umum Sama Ya ada tiga Yang pertama Definisi umum Atau gambaran umum Atau Pernyataan umum Kemudian ada deskripsi bagian Yang kedua Ada tiga tadi ya Deskripsi bagian Ini deskripsi bagian Dan yang terakhir adalah Simpulan 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 ini Bisa juga diartikan sebagai Deskripsi manfaat Nah Boleh deskripsi manfaat Boleh juga simpulan Intinya sama Misalnya di dalam teks pantai Nah Definisi umum berarti Mendefinisikan Mengartikan apa itu pantai Begitu ya Pantai itu apa Nah itulah dia Didefinisi Umum Atau gambaran umum Atau pernyataan umum Satu bahasa Sama saja Nah Kemudian deskripsi bagian itu apa Deskripsi bagian berarti Deskripsi Kan kita sudah baca Sudah belajar teks deskripsi yang lalu ya Berarti Mendeskripsikan bagian-bagian dari pantai Ada mungkin disini pantai landai Begitu ya Kemudian ada juga Pantai-pantai yang lainnya Jenis-jenisnya bisa jadi Intinya kita mendeskripsikan Pantai itu bagaimana Selain dari Informasinya Kalau kalian Benar-benar kemarin itu Sudah belajar teks deskripsi di awal ya Itu di Di pertemuan kita yang pertama Begitu ya Itu sebenarnya Teks LHO itu Hampir sama dengan Teks deskripsi Dan anak bisa sebutkan 11,912 Begitu ya Biasanya kalau orang bilang kan 11,12 Agak jauh gitu Tapi kalau teks deskripsi Dengan teks LHO itu 11,912 Bedanya cuma 0,1 Apa bedanya? Bedanya kalau teks deskripsi Berarti berdasarkan pandangan kita Secara pribadi Kalau teks LHO Itu Dia sudut pandangnya itu Berdasarkan sudut pandang keilmuan Itu saja bedanya Ya Kalau teks deskripsi berarti Pandangan pribadi Misalnya Melihat apel Oh apel merah Rasanya manis Itu kan mulut antum Lidah antum Lidah ana Merasakan apel itu manis Sedangkan kalau dari sudut pandang keilmuan Dia tidak menyebutkan itu Apel Apel muda biasanya berwarna hijau Misalnya gitu ya Apel yang telah matang Warnanya Merah Apel yang muda Rasanya agak asam Dan kelat Karena masih mengandung getah Misalnya Jadi lebih ilmiah Dia tidak berdasarkan Sudut pandang pribadi Nah itu yang membedakan Teks deskripsi Dengan Teks LHO Bisa dipahami ya Halaman 139 Nah ini ya Ini ada ya Buku paket.com Ditandai nih Diunduh dari Buku paket.com Jadi ana mengunduhnya Dari buku paket.com Disini ada Apanya Jadi kalau kalian cari buku Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematika Pokoknya pelajaran-pelajaran umum Ada disini ya K13 itu Jadi Guru yang ada disini Semuanya Bukunya itu Sama dengan buku Cetak Yang dikeluarin pemerintah Dan buku paket.com Ini Menyediakan itu Secara gratis Pemerintah juga Memberikannya secara gratis Nih Ya Itu 2013 Itu K13 Itu kurikulum 2013 Nanti disitu tulisannya Ada edisi Repisi 2017 Atau edisi Repisi 2018 Nah 2013 Memang 2013 Kan ana sebutkan tadi Buku bahasa Indonesia Kelas 7 K13 Atau kurikulum 2013 Ya Paham ya Inilah dia Struktur dari Text LHO Yang kameranya Belum dibuka Dibuka ya Diaktifkan Nah Sampai di struktur Rafa Rafa belum dibuka ya Kameranya Sampai di pembahasan Struktur Ada yang ditanyakan Sebelum kita masuk Di kebahasaan Struktur Strukturnya ada tiga Ada yang ditanyakan Sebelum masuk Di pembahasan berikutnya Di kebahasaan Struktur Struktur itu bisa diartikan Sebagai bagian ya Bagian dari text itu Apa saja Begitu Ada yang ditanyakan Tidak Oh iya Ana mengingatkan kembali Bagi ananda sekalian Yang masih belum Mengumpulkan tugas-tugas Yang lalu Begitu ya Masih ada kesempatan Untuk mengumpulkannya Ke ana Agar nilainya Bisa penuh Gitu ya Jadi masih ana Berikan kesempatan Meskipun nilainya Tidak mungkin sama dengan Teman-teman kalian Yang mengumpulkannya Tepat waktu Tapi setidaknya Nilainya itu Ya ana berikan Di atas tuntas Masih di atas tuntas Begitu ya Ya Pertemuan terakhir kapan? Kemarin? Minggu lalu? Minggu lalu tidak ada Jadi setelah kita PTS kemarin Penilaian tengah semester Itu penilaian itu Ana berikan Setelah habis satu bab Nah ya Berarti kemarin Minggu lalu Ada teks prosedur ya Bab yang sebelumnya Teks prosedur Maka Tugasnya itu Membuat teks prosedur Begitu ya Sekaligus Menelaah kebahasan Dan strukturnya Nah kalau itu Belum dikerjakan Dikerjakan Yang sebelum PTS Masih ada yang belum Mengerjakan Kerjakan Soalnya masih juga banyak Yang kosong-kosong Nilai-nilainya Begitu Yang tugas-tugasnya Jadi Ana mengingatkan saja Ana tidak sebutkan Nama-namanya Tapi yang merasa saja Yang merasa Silahkan dikumpulkan Tugas-tugasnya Ada di video Dilihat lagi videonya Nanti di akhir itu Ada tugasnya Di Kerjakan tugasnya Batas akhirnya Sebelum penilaian Akhir semester Penilaian akhir semester Tanggal 28 Kalau Ana tidak salah Tanggal 28 November Maka sebelum itu Harus sudah Kalau setelah itu Kalau sudah Penilaian akhir semester Atau ujian akhir semester Itu tidak diterima lagi Jadi sebelum itu Harus sudah Dikumpulkan Nanti dilihat lagi Di tugas-tugasnya Oh tugas yang ini belum Nah kumpulkan saja Tugas yang ini belum Kosong Tugas kedua Ketiga Misalnya Jadi tinggal Jadi tinggal dikumpulkan saja Sambil pelan-pelan Dikerjakan Begitu ya Ya Kejap Pianna langsung ya Begitu juga dengan Penilaian Akhir semester Nantinya Jangan sampai Ada yang tidak ikut ya Kalau Tidak ikut Itu langsung dicatat Langsung dicatat Misalnya hari ini Antum sakit Tidak ikut Ujian matematika Dan bahasa Indonesia Antum catat Setelah itu Oh Anak matematika Sama bahasa Indonesia Belum ikut ujian Hubungi langsung Gurunya Ustadznya langsung Dihubungi Jadi biar langsung Diberikan ujian Susulan Sehingga Tidak ada nilai kosong Di ujian Karena Belajar dari yang lalu Masih ada yang Nilainya kosong Begitu Waktu ujian Tayyip Nah ini dia ya Ini dia Strukturnya Struktur teks laporan Hasil observasi Yang lebih jelasnya Di halaman 141 Ada pernyataan umum Atau definisi umum Atau gambaran umum Itu berkaitan dengan Klasifikasi dan definisi Kemudian ada deskripsi bagian Ada simpulan Ini Simpulan ini sama dengan Teks deskripsi ya Boleh ada Boleh tidak Simpulan atau deskripsi manfaat Nah disini ada penjelasannya Apa saja Tapi Anak tidak perlu jelaskan lagi Karena penjelasannya Sama dengan Teks deskripsi Tayyip Selanjutnya Kita akan Ini menelaskan struktur Tinggal dibaca-baca saja Sekarang kita Masuk di Kebahasaan Teks Laporan hasil observasi Apa saja Kebahasaan-kebahasaannya Yang pertama Adalah Kata istilah Apa itu Kata istilah Nah Ini juga sudah disebutkan Di teks deskripsi Waktu dulu ya Kata istilah itu apa Kata istilah Adalah Kata yang Kata khusus Yang penggunaannya itu Disesuaikan bidang tertentu Begitu Contohnya Kalau kata Kalau kita Ngomongin tentang Bidang biologi Misalnya Maka kita akan mengenal Istilah Anatomi Kemudian ada Istilah Kerangka Ada istilah Pupil Di mata Misalnya Tulang selangka Tulang belikat Kita akan kenal itu Kalau kita ngomongin Tentang biologi Kalau kita ngomongin Tentang lingkungan Maka kita akan Mengenal Sebutan-sebutan Tentang Pencemaran Kemudian Ada Kebakaran hutan Globalisasi Muncul-muncul Kebahasan-kebahasan Berkenaan dengan Permasalahan Atau Pembahasan Keilmuan tertentu Jadi kalau kita Ngomongin tentang Fisika Maka kita akan Disuguhkan dengan apa Dengan relatifitas Begitu Tapi antum Belum sampai di fisika Misalnya kita ngomongin Ekonomi Maka kita akan Disuguhkan dengan apa Dengan uang Kalau kita ngomongin IPS Sejarah Maka akan disuguhkan Dengan kebahasan Tentang sejarah Manusia purba Misalnya manusia purba Pitekan tropus Erectus Nah itu sejenis-sejenisnya Nah itu Kata-kata istilah Kata-kata Istilah yang digunakan Dalam bidang tertentu Nah disini Contoh istilah biologi Abiotik Amputasi Anatomi Antioksidan Asimilasi Aorta Benang sari Ekosistem Ini semua kata istilah Kalau kita ngomongin Tentang kesehatan Mungkin Kesehatan nanti Disitu ada virus Ngomongin virus Nanti ada bakteri Bakteri nanti ada Vaksin Gitu ya Kalau kita ngomongin Tentang Virus Jadi itulah dia Yang disebut dengan Kata istilah Kalau ngomongin Tentang astronomi Bagaimana Ngomongin tentang Astronomi berarti Berkaitan dengan Bintang galaksi Dan lain sebagainya Nanti itu yang jadi Kata istilahnya Sampai disini paham Tentang kata istilah Yang tidak paham Ditanyakan Biar Anda jelaskan Lagi Begitu Bagian mana yang tidak paham Nah ini delta Ada erosi ekosistem Galur murni Habitat Ini tentang Lingkungan Pastinya Erosi Pengikisan Berarti kan tentang lingkungan Tsunami Berarti berkaitan dengan apa Bencana alam Lingkungan juga Berkaitan dengan lingkungan Banjir bandang Banjir bandang itu termasuk Kata istilah bukan Ya kata istilah Karena yang bukan Kalau yang bukan kata istilah itu Banjirnya Kalau banjir bandang Berarti kan sudah sesuatu yang Berbeda dari banjir Begitu ya Sesuatu yang berbeda dari banjir Jadi dia menjadi istilah tertentu Banjir bandang Apa itu banjir bandang? Banjir bandang adalah ini Apa itu tsunami? Tsunami adalah ini Nah itulah kata istilah Udah Mana lagi dia? Ini istilah Yang B Menelah A untuk melengkapi teks laporan Hasil observasi Nah ini 147 Pola pengembangan isi laporan Tergantung apa yang diobservasi Nah disini ada contoh pengembangannya ya Dari laporan hasil observasi Misalnya begini Contoh satu Definisi pantai Kita ngomongin tentang mau buat Observasi tentang pantai Maka yang paling pertama Pernyataan umumnya Tentang definisi pantai Kemudian Bagiannya Bagian-bagiannya itu Urayan jenis pantai Dari berbagai jenis Misalnya gitu kan Kemudian manfaat pantai Nah ini udah termasuk Dalam strukturnya Nah kemudian Contoh dua Definisi dan kelas kunang-kunang Kalau kita ngomongin tentang kunang-kunang Maka deskripsi bagiannya Ada ciri fisik Habitat kunang-kunang Makanan kunang-kunang Ciri-ciri unik dari kunang-kunang Nah inilah dia Yang ini pernyataan umum Ini deskripsi bagian Deskripsi manfaatnya tidak ada Tidak ditulis Kan opsional ya Boleh dipakai Boleh tidak Kalau ngomongin tentang terumbu karang Maka kita yang paling pertama Untuk pernyataan umum Kita harus Mendefinisikan terumbu karangnya Kemudian deskripsi bagiannya apa saja Ada habitat terumbu karang Ada jenis terumbu karang Dari segi bentuk Jenis terumbu karang Dari segi tempat tumbuh Nah ini yang bakal dibicarakan Di deskripsi bagian Deskripsi manfaatnya juga Tidak dituliskan disini ya Nah disini ada pola pengembangan Urutan isinya Nanti membuat kerangka laporan ya Kerangka laporan dari Teks LHO Maka Dibuat dulu kerangkanya Definisinya Kemudian habitat tempat Hidupnya Perilakunya Kemudian jenis dan berbagai Segi bentuk Tentang terumbu karang itu Tapi itu gambaran umumnya Kalau bagaimana cara menulis Teks LHO Minggu depan kita Akan belajar bagaimana cara Menulisnya Ini menelaat dan memperbaiki Kepaduan paragraf Ya soal kepaduan paragraf Sepertinya kita tidak bisa bahas Apabila kita lakukan secara daring Mudah-mudahan Di semester depan Kita sudah bertemu secara langsung Begitu ya Sudah melakukan pembelajaran langsung Alhamdulillah Pemerintah juga sudah Mencanangkan vaksin Covid-19 Sudah mulai dilakukan peredaran Penyebaran Mudah-mudahan Segera Sehingga Kita Lepas Dari Virus Covid-19 ini ya Karena Kalau kita melihat di Arab Saudi Yang sudah divaksin Mereka bahkan sudah Memperbolehkan Orang untuk datang umroh Kesana ya Jadi Arab Saudi sudah Melakukan langkah lebih cepat Dibandingkan kita Mudah-mudahan kita juga Akan segera Nanti di bulan Januari Atau Februari Kita sudah melakukan aktivitas Bagaimana biasanya Tidak lagi terhalang oleh Permasalahan-permasalahan Tentang Covid-19 Nah Kalau menelaat Menelaat Dan memperbaiki Kepaduan paragraf ini Menelaat Kepaduan Dan Memperbaiki Kepaduan paragraf Itu kita Tidak bisa Lakukan secara daring Itu harus Secara langsung Begitu ya Karena butuh Pembahasan yang Sedikit lebih rumit Maka ini Kita tinggalkan Terlebih dahulu Menyunting kalimat Pengungkapan Klasifikasi Nah Disini disunting kalimatnya Misalnya ini Berdasarkan bentuknya Maka Terumbu karang Dapat dikelompokkan Menjadi dua Nah Diperbaiki Dengan seperti ini Berdasarkan bentuknya Terumbu karang Dapat dikelompokkan Menjadi dua Makanya dibuang Katanya ini Bahasanya itu Lebih Mubajir gitu Redudansi Manfaat Manfaat daripada pasir putih Untuk kehidupan Sangatlah banyak Daripada ini kan Sesuatu yang Kalau dihilangkan Pun tidak masalah Maka sebaiknya Dihilangkan saja Manfaat pasir putih Untuk kehidupan Sangatlah banyak Atau Penggunaan kata Yang berlebihan Penggunaan kata Yang berlebihan Misalnya begini Kita Sekolah Agar supaya Mendapatkan Ilmu Jadi Agar supaya Agar sama supaya itu Sama artinya Jadi Pilih saja salah satu Boleh agar Boleh Supaya Kita Sekolah Agar Agar supaya Biasa ya Kalau orang Ngomong Secara langsung Atau dalam bentuk tulisan pun Sering menggunakan Kata Agar supaya Ya agar supaya Kita Sering Sering muncul itu Nah itu dihindari Yang Kalimat-kalimat Yang Redudansi Berlebihan Tidak Melampaui Batas makna Kemudian Menyunting kalimat Kalimat boros Disini Contohnya disini ya Manfaat Yang terkandung Dalam terumbu karang Dapat dikelompokkan Menjadi dua Yaitu Adalah Manfaat langsung Dan manfaat tidak langsung Disini Manfaat Terumbu karang Langsung begitu saja Sudah selesai ya Manfaat terumbu karang Dapat dikelompokkan Menjadi dua Yaitu manfaat langsung Dan manfaat tidak langsung Tidak perlu lagi Ada kata Adalah Begitu ya Kemudian yang terkandung Dihapus saja Yang terkandung dalam ini Ini dihapus Begitu Ini contoh salah Pantai memiliki berbagai Macam-macam manfaat Baik Secara ekologi Dan ekonomi Perbaikannya begini saja Pantai memiliki Berbagai manfaat Baik secara ekologi Maupun ekonomi Berbagai macam-macam ini Maknanya berlebihan Maka dihapus saja Yang selanjutnya Prinsip-prinsip Penggunaan kata Kalimat dan tanda baca Nah kalimat Tanda baca Ini kita Sudah bahas sebelumnya Di Di deskripsi Tekst deskripsi Akhiran is Tapi bukan Inggris Inggris tidak termasuk Inggris itu kan Penggunaan bahasa Jadi tidak Dia tidak menggunakan Akhiran Misalnya ekronologis Kronologis Seharusnya Praktis Praktis tidak Oh praktis ya Praktis Praktis dari kata praktik Nah Kronologis Biologis Teknis Praktis Ini ya Jadi penggunaan Akhiran is Akhiran isasi Menulis tidak Kan tidak ada Menulis Jadi sesuatu Biologi Biologi Ditambah is Jadi biologis Bisa masuk Kalau Inggris kan Ketika kita masukkan Inggris Kan gak bisa Teknis Seharusnya kan teknik Praktis Praktik Akhiran Ditambah Diganti dengan Akhiran is Jadinya praktis Kronologi Ditambah is Jadi kronologis Penggunaan bahasanya Isasi Sosial Ditambah Sosialisasi Natural Tambah isasi Naturalisasi Global Ditambah isasi Jadi sosialisasi Gitu ya Spesial Ditambah isasi Jadi Spesialisasi Profesional Ditambah isasi Profesionalisasi Spesialis Juga Spesialisasi Gitu ya Sama saja Intinya itu ya Is dan Isasi Nah kemudian Penggunaan imbuhan Penggunaan imbuhan Kita sudah bahas sebelumnya Imbuhan Ber Nanti ada PTKS juga Itu dibuka lagi Bukunya Tentang PTKS Yang luruh Dengan tidak luruh Misalnya Mengunci Me Ditambah kunci Jadinya Mengunci Atau mengunci Mengunci Atau mengunci Gitu kan Suci Ditambah Me Menyucikan Atau bagaimana Begitu Jadi itu sudah dibahas Di pembelajaran sebelumnya Begitu juga dengan Tanda baca Tanda baca juga seperti itu Tayyip Pembahasan kita sudah Selesai Karena waktunya sudah habis Minggu depan Kita akan bahas Bagaimana cara Membuat Teks deskripsi Sekaligus Minggu depan Adalah Minggu praktik Kita akan praktik Membuat Teks LHO Ya praktiknya Nanti membuat Teks LHO Itu sebagai Ingat Untuk mengingatkan saja Minggu depan Anda jelaskan kembali Tayyip Pelajaran kita telah berakhir Anda Akhirnya dengan Lapas Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum